Terima kasih Hari ini kita ada dua ibadah Ibadah pagi sekarang pukul 9 Dan ada ibadah sore pukul 16 Ibadah pagi ini kita ada hybrid Jadi yang live streaming tetap ada Jadi untuk jemaat yang belum bisa hadir Karena kapasitas juga kita batasi Dari sisi majelis jemaat Lalu yang sore ada tapi tidak ada live streaming Karena live streaming hanya bisa diakses satu kali sudah cukup Jadi untuk prokes kita masih tetap menggunakan peduli lindungi Dan ada pengukuran suhu saat masuk Jadi saat ini dengan dua metode itu cukup Otomatis kita memperhatikan secara cermat Untuk akupansi di dalam gedung Bagaimana dengan jumlah okupansi sendiri Apakah sudah kembali normal Karena lewat komunitas juga ada pelogaran Atau memang masih dibatasi angka jemaat yang boleh hadir secara fisik Kalau minat jemaat saat ini sudah cukup boleh dilihat kembali ya Tapi memang dari kami dari majelis jemaat dan ketua jemaat Membatasi tidak supaya tetap proses social distance-nya tetap ada gitu Tapi dari animo jemaat itu sekarang bahkan sangat banyak ya Jadi bahkan di luar dugaan kadang-kadang seperti Paskal dan Natal kemarin Jadi ya puji Tuhan jemaat sudah mulai kembali ke gereja Tapi memang kita tetap membatasi dari sisi kapasitas Hari ini berapa yang boleh datang secara fisik? Kalau secara fisik dihitung teman-teman Tadi terakhir hitung sudah 200 perli lah 210 mungkin ya Biasanya untuk ibadah minggu saja yang tidak ada event begini Itu bisa sampai 220-an atau 230 gitu Artinya tidak ada event aja jumlahnya sudah banyak Tapi dengan ada event ini pun dengan acara kenaikan Tuhan Yesus Tetap kita batasi gitu Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.